Pemirsa Komisi Pemilihan Umum menanggapi pernyataan Presiden Jokowi yang mengatakan bahwa Presiden boleh berkampanye dan memihak pada salah satu pasangan calon atau paslon yang akan berlagak pada pemilu 2024 mendatang. Ketua KPU Hashim Asyari mengatakan pernyataan Presiden Jokowi yang menyatakan bahwa Presiden diperbolehkan memihak. Itu hanya menyampaikan Undang-Undang Pemilihan Umum Pasal 299 Ayat 1 Undang-Undang Pemilu yang berbunyi. Bahwa Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Ketentuan di Undang-Undang Tapi secara etik ke publik bagaimana Pak? Ini kalau sama Undang-Undang kita bicara etik juga nih. Karena diawakirkan bias Pak. Kalau untuk bias apa enggak silahkan cek pasal yang di Undang-Undang seperti apa. Etiknya Pak? Soal etiknya. Beli yang menyampaikan pasal di Undang-Undang itu enggak masalah. Menyampaikan pasal atau ketentuan di Undang-Undang. Menyampaikan saja dong. Nah soal nanti bagaimana lapangan, faktanya, memihak atau enggak, menggunakan fasilitas negara atau tidak. Itu kan ada lembaga yang mengawasi kegiatan-kegiatan kampanye. Pada pasal 281 ayat 1, Undang-Undang Pemilu menegaskan kampanye pemilu yang mengikut sertakan Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, dan Wakil Wali Kota harus memenuhi ketentuan yang berlaku. Pertama, tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya. Kedua, menjalani cuti di luar tanggungan negara. Demikian laporan Dito Rosito, Garuda TV.